Oke Pak, kalau kita pakai alat PH ini kan untuk mengukur kencing, nyuci-nya gimana? Oke, nyuci yang ngirit. Saya ini habis banggut banyak teori pengiritan. Tapi sekarang diberkati lagi. Jadi segala sesuatu dibikin bagaimana hematnya. Ngelup alat PH meter yang baru pertama kali, ini kan digital, berarti listrik. Ini batasnya itu nyelupnya alat di sini. Bawahnya sedikit pun nggak apa-apa. Ini kan sensornya di bawah ini sebenarnya. Berarti sebenarnya sampai separohnya pun nggak apa-apa. Maksimum di sini. Habis dipakai, karena kerenem air kencing. Dicuci pakai air biasa dulu saja. Kalau saya malah keran mengalir, saya kerannya itu nyemprotnya di sini. Jangan ke atas, nanti rusak. Walaupun di sini nggak ada lubangnya. Yang ada lubang itu di dekat kaca di sini, atau di sini, kalau jatuh ke air pasti rusak. Tapi kalau hanya disemprot di bagian sini, nggak akan rusak. Ini saya nggak dicuci pakai keran air dulu. Paling nggak, dari situ kan sudah bersih. Tapi nyamen lebih bersih lagi, PH meternya dicuci pakai destilasi. Air destilasi. Destilated water. Ini juga sebenarnya air aki. Air aki ada dua ya. Yang warnanya merah, itu asem. Agusur nyebutnya. Lalu air destilasi. Air destilasi itu sebenarnya sebenarnya air hujan juga bisa. Tapi jangan hujan pertama. Ini hujan sehari, dua hari, tiga hari. Hari yang ketiga, hujan terus satu jam. Oke, biarin dulu 30 menit. Baru tampong air hujan. Itu sebenarnya air murni. Air yang diuapkan, terus turun lagi. Itu kalau mau lebih murah lagi. Tapi kalau beli begini kan cuma 8 ribu, 7 ribu. Kalau nyucinya begini habis pakai, ya boros dong. Makanya nyucinya pakai keran air dulu. Jadi kencengnya udah nggak bawa lagi. Udah nggak bawa kenceng. Udah dibilas pakai keran-keran mengalir. Puter-puter begitu. Otomatis udah bersih. Nah, baru segini ini bisa untuk 5 bulan nih. Loh, ngirit banget, Pak. Ya, teologi yang pengiritan. Saya punya wadah. Ini isinya air ini. Yang saya ganti sebulan sekali. Ini kan bisa 5 kali tuang. Karena saya tuang cukup. Airnya segini aja nih. Asal dia nyelop, jangan di atas itu. Jadi udah dicuci pakai keran air, dikeringin, dibilas lagi pakai air destilasi. Kopiok-kopiok-kopiok angkat. Jadi ininya kan bersih. Kan ininya habis kencing air keran. Air keran yang udah bersih, baru dipindah ke sini. Jadi ini mau 2 minggu, mau sebulan sekali ya. Menurut saya cukup bersih. Itu untuk pH meternya. Nah, sekaligus menanggapi ada yang ini pH sebelumnya 4,4 nih. Harusnya nggak sampai serendah itu ya pH air kenceng ya. Mestinya itu ya 5 lah paling bawah gitu ya. Kalau orang diabetes, orang sakit pun itu 5,6. Tapi kalau 4,4 berarti malam-malam ya. Biasanya pagi itu, katakanlah saya dulu sebuah program itu 5,6 gitu ya. Tanpa terapi apa-apa, minum air putih banyak-banyak aja. Sore malam itu kadang sudah 6,5 gitu. Nanti kalau ini kita jam 7 malam 4,4, saya curiga pH meternya apakah sudah dikalibrasi. Kalau belum, waktu beli ada wadahnya, saset warna merah dan saset warna hijau, itu dilarutkan ke air, ada petunjuknya 200 mili kalau nggak salah masing-masing, lalu dicelup ke yang 6,8, pencet kalibrasi. Nah, kalau kayak alat saya ini, nggak ada pencet otomatis kalibrasi. Di belakangnya ini ada kayak lobang, waktu beli itu dalam wadah pasti ada obeng kecil. Buat apa sih obeng kecil? Itu diponjokin di situ, lalu diputer sambil lihat angkanya, harus sama dengan larutan yang dicelupin tadi, 6,8. Habis itu dimatikan, dicelup air normal, dibersihkan pakai air normal, pindah ke larutan yang pH 4. Kan dikasih 2 saset, satunya 6,8 atau 7, satunya 4. Nah, celupin di situ, eh, 3,8. Pasti diputer, pasin 4. Jadi kalibrasi atas, kalibrasi bawah. Nah, kalau angkanya ekstrem, saya curiga, Pak, saya pH-nya statnya 9. Kalibrasi ulang. Jadi beli larutannya itu diamputin juga ada. Jadi kalau ini karena statnya di 4,4, berakhir di 4,67, memang naik sih, tapi saya agak curiga. Tolong mungkin bisa di, kalau berangkat dari 4,4, lalu setelah itu 4,67. walaupun naik, 0,27 sampai 0,3, sudah naik juga, tapi angkanya mencurigakan.